Hai halo teman-teman selamat datang di channel aku kali ini aku mau share pengalaman aku diet dengan oatmeal selama tiga hari so bagi teman-teman yang penasaran jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya alasan aku diet oatmeal adalah untuk menurunkan barat badan aku karena selama ini aku udah naik satu size dari semua baju-baju dan celana aku so ini dia sebelum diet berat aku tuh udah 50 kg lebih teman-teman nah untuk diet oatmeal ini aku hanya mengganti sarapan aku dengan oatmeal oatmealnya itu bisa oatmeal asin ataupun oatmeal manis ya teman-teman jadi untuk berat badan aku tuh 50 kg kadang lebih 51 kadang 52 gitu so aku akan coba untuk mengganti sarapan aku dengan oatmeal walaupun sebenarnya aku tuh enggak terlalu suka oatmeal ya karena rasanya itu masih bau oatmeal ataupun bau gandum walaupun sudah diolah ya untuk hari pertama aku pakai oatmeal asin dibuat kayak nasi goreng gitu untuk resepnya di YouTube-youtube juga udah banyak teman-teman ya untuk oatmealnya aku pakai kue keroat yang biru dan aku pakainya 4 sendok makan munjung ya teman-teman sebenarnya yang lebih simple itu kue keroat yang merah karena bisa langsung disuduh pakai air panas aja setelah 3 hari aku makan ini berat badan aku tidak ada perubahan ya karena butuh waktu lebih lama lama untuk menurunkan berat badan tapi jam 10 pagi aku udah merasa kelaparan banget karena biasanya aku makan nasi ataupun makan makanan yang benar-benar berat di pagi hari dan ngemil setelahnya dan kalau misalkan pakai kue keroat itu menurut aku rasanya kurang karena belum terbiasa ya teman-teman tapi kalau sudah terbiasa nanti akan enak juga tapi itu tergantung dengan referensi teman-teman dan kegiatan teman-teman juga ya kalau misalkan kegiatannya banyak pasti akan merasa lapar dan juga kurang ya dan aku gak menyarankan diet ini ya untuk teman-teman ini ini hanya eksperimen aku aja teman-teman dan aku juga pernah diet dengan teh daun jati cina kalau misalkan teman-teman mau nonton bisa di cek di description box di bawah ya teman-teman tapi yang plusnya yang aku rasakan tuh kayak lebih sehat gitu lebih ringan dan juga metabolisme aku terasa lebih lancar teman-teman karena gandum itu mengandung karbohidrat kompleks yang bagus untuk badan kita karena dasarnya aku suka ngemil jadi susah banget untuk diet seringkali aku cheating dalam satu hari ngemil apapun yang aku suka yang benar-benar banyak micinnya so mungkin ini tidak berpengaruh untuk berat badan aku ya teman-teman oh ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin mengetahui eksperimen diet aku yang lain bisa di subscribe ke channel ini ya terima kasih yang udah nonton aku gak disponsori buat video ini mohon maaf apabila ada kesalahan see you next video bye-bye selamat menikmati